KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA Kelompok kriminal bersenjata atau KKB merupakan kelompok pemberontakan yang eksis beroperasi di tanah Papua. Adapun kelompok ini bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan sebagian masyarakat Papua yang selama ini kontra dengan pemerintah Indonesia. Untuk memuluskan rencananya memisahkan wilayah Papua dari negara kesatuan Republik Indonesia. KKB selalu menebarkan teror ke masyarakat Papua dengan tujuan agar mereka takut dan akhirnya mereka terpaksa mau mendukung gerakan separatis itu. Berhubungan dengan hal ini, tahukah kalian lur baru-baru ini dikabarkan bahwa TNI sedang terjerumus ke dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia akibat telah menangkap dan menyiksa seorang anggota KKB yakni Devianus Kogoya. Devianus Kogoya merupakan anggota KKB yang berhasil ditangkap oleh anggota TNI Satgas Papua yakni Yoni Freider 300 Beraja Wijaya saat sedang melakukan pengamanan di wilayah distrik Omukima Kabupaten Puncak, Papua Tengah Pasca terjadinya pembakaran puskesmas oleh kompoten Devianus Kogoya. Tindakan para anggota TNI yang telah menangkap dan menyiksa Devianus Kogoya justru menjadi kesempatan emas bagi para anggota KKB untuk menjatuhkan marwah TNI di mata internasional dengan menuduh bahwa TNI telah menganiaya warga sipil. Padahal sudah jelas bahwa status Devianus Kogoya merupakan anggota KKB. Sontak saja propaganda KKB ini pun berhasil menyita perhatian dari Komite Hak Asasi Manusia PBB. Melalui unggahan laman republika.com dikabarkan bahwa pada tanggal 11 dan 12 Maret 2024 lalu Komite HAM PBB menggelar sidang hak sipil dan politik di Genewa. Dalam persidangan tersebut Komite HAM PBB membahas mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat TNI Polri terhadap warga sipil Papua. Komite HAM PBB menilai bahwa pemerintah Indonesia telah gagal menangani konflik di Papua secara kemanusiaan. Tidak hanya itu, Komite HAM PBB juga menunjukkan laporan data yang merekam aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI Polri dalam dekade ini. Yang terbaru ialah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap seorang anggota KKB bernama Devianus Kogoya. Sontak saja tuduhan Komite HAM PBB yang tidak mendasar ini pun membuat pemerintah Indonesia geram. Melalui Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pihaknya saat ini selalu berkomitmen untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam menangani konflik berkepanjangan yang terjadi di tanah Papua. Presiden Jokowi menegaskan bahwa selama ini ia dan jajaran pejabat lainnya telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam menangani konflik di Papua. Selain menerapkan pendekatan persuasif dan humanis, ia juga telah menerapkan pendekatan kesejahteraan ekonomi dan sosial dengan cara membangun berbagai fasilitas infrastruktur termasuk jalan tol, jalan raya, rumah sakit, sekolah dan bendungan sebagai akses utama untuk mewujudkan Papua sejahtera. Selain itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa ia dan jajaran pejabat lainnya telah mengalokasikan dana APBN untuk membantu masyarakat Papua melalui programnya, yaitu bantuan modal usaha dan bantuan swasembeda pangan. Dulu-dulu yang dibangun infrastruktur selalu di Jawa. Kenapa sekarang di luar Jawa? Supaya ada pemerataan, supaya ada keadilan. Dari Sabang sampai Merauke, bagaimana saya bicara Papua, bagaimana infrastruktur di Papua yang kalau kita bandingkan dengan Indonesia bagian tengah dan barat, begitu jomplang sekali. Apakah kita nunggu pertumbuhan ekonomi di Papua baru kita bangun jalannya? Atau kita bangun jalannya agar pertumbuhan ekonomi itu ada? Di samping itu menanggapi tuduhan Komite HAM PBB atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia di Papua. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan bahwa selama ini para prajurit TNI selalu dibekali dengan materi nilai-nilai kemanusiaan sebelum diberangkatkan ke Papua. Selain itu, Jenderal Agus Subianto juga menjelaskan bahwa para prajurit TNI selalu mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam penanganan konflik di Papua melalui program pertanian yaitu program cetak sawah, melalui program perairan yaitu program manunggal air, melalui program bantuan sosial yaitu program kitorang bersaudara, dan melalui program pendidikan yaitu program teman peis. Lebih lanjut, Jenderal Agus Subianto menjelaskan bahwa program tersebut merupakan program inisiatif TNI untuk menerapkan pendekatan persuasif dan humanis dalam menangani konflik di Tanah Papua. Tidak hanya itu, Jenderal Agus Subianto juga menjelaskan bahwa di Tanah Papua terdapat sejumlah gerakan separatis yang terorganisir dan berkelompok. Gerakan tersebutlah yang selama ini merongrong kesejahteraan masyarakat Papua dari dalam. Jenderal Agus Subianto menjelaskan bahwa ia juga telah menginstruksikan kepada para prajuritnya untuk tetap menahan diri apabila kelompok-kelompok tersebut melakukan aksi penyerangan. Jenderal Agus menjelaskan bahwa pendekatan TNI dalam menghadapi serangan kelompok separatis yaitu bertahan atau defensif. Apabila kondisi darurat dan terdesak maka pendekatan ofensif jadi alternatif untuk membereskan kelompok tersebut dengan cara ditangkap atau dilumpuhkan yang kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses hukum. Kami terus melakukan penanganan-penanganan. Setiap permasalahan kami berusaha untuk selesaikan dengan baik. Menghindari terjadinya pertumpahan darah. Menghindari terjadinya korban-korban yang tidak perlu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Papua adalah tanah damai. Papua adalah tanah diberkati. Tidak boleh dilumuri dengan darah. Tidak boleh diwarnai dengan kekerasan. Sehingga kami terus mengembangkan penanganan-penanganan yang selaras dengan penanganan konflik Papua yang diharapkan oleh masyarakat Papua dan juga sesuai dengan standar internasional. Itulah upaya pemerintah Indonesia dalam menangani konflik di tanah Papua. Selama ini Komite HAMPBB seolah sengaja tidak melihat bahwa selama ini pemerintah Indonesia juga telah mengupayakan yang terbaik untuk menangani konflik yang berkepanjangan di tanah Papua. Bagaimana menurut pendapat kalian lur terkait dengan tuduhan Komite HAMPBB yang tidak mendasar ini? Baku hantam kalian di kolom komentar ya lur. Terima kasih telah menonton!